Pemerintah akan segera memperbaiki bendung irigasi Cinta Maju di Batubara, Sumatera Utara yang rusak sejak satu setengah tahun lalu, sehingga menyebabkan ribuan hektare sawah kekeringan. Kabar perbaikan bendung irigasi Cinta Maju disampaikan langsung Penjabat Bupati Batubara, Heri Wahyudi, saat meninjau kondisi bendungan yang berada di aliran Sungai Dalu-Dalu, Kecamatan Air Putih, Batubara. Di hadapan para petani, Penjabat Bupati Batubara mengatakan sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kerusakan bendung irigasi Cinta Maju. Perbaikan bendung irigasi sendiri akan segera dilaksanakan pada Juli 2024 ini. Kerusakan bendung irigasi Cinta Maju mengakibatkan para petani kehilangan mata pencarian sebab sawah tidak bisa ditanami padi karena air sungai tidak dapat mengalir ke saluran irigasi primer. Sebelumnya para petani sudah beberapa kali melakukan perbaikan bendung irigasi secara swadaya menggunakan batang pohon kelapa dan karung berisi pasir. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil. Jika berfungsi normal, bendung irigasi Cinta Maju sendiri bisa mengairi sekitar 1.540 hektare sawah yang tersebar di 4 desa, desa Kampung Kelapa, Pematang Panjang, Sukaramai, dan juga desa Limau Sundai. Rencana perbaikan bendung irigasi Cinta Maju disambut positif pada petani namun petani akan tetap pengawal proses perbaikan agar tidak meleset dari rencana. Pemerintah Kabupaten Batubara sudah melakukan upaya-upaya terkait untuk mengatasi pecahnya tanggul dalu-dalu ini. Namun dengan kewenangan yang ada, kita meminta kepada Provinsi Sumatera Utara untuk menangani persoalan ini yang sudah cukup lama, hampir lebih kurang 1 tahun setengah ya Pak Ketua. Dan dengan berbagai upaya melalui Perkopimda, stakeholder yang ada, ini terwujud. Kita tanggapan positif, tapi kami belum begitu sepenuhnya percaya dan kami akan pantau terus ini pergerakan-pergerakan yang akan dibangun di tanggul sama bendungan ini Pak. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!